Chapter 1281 Gigi Palsu Menjadi Siluman Aktifkan Menghadapi serangan kuat sean, Stefan tidak repot-repot mengumpulkan kekuatan jiwanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi sekitar 4 atau 5 cakram formasi dengan warna berbeda muncul di depan telapak tangannya Kemudian, dia memadatkan beberapa lapisan perisal energi. Sialan! Bisa-bisanya dia mengucapkan begitu banyak mantra sekaligus orang yang pernah ingin kubina memang berbeda. Sean mengeluh kagum, lalu berkata dengan tegas, tapi, kamu akhirnya berada di pihak berlawanan dari Istana Imperial. Makin berbakat kamu, makin aku ingin mencekikmu. Kalau tidak, kamu akan menjadi bencana besar di masa depan. Bam! Saat berikutnya, gelombang energi yang dikirim oleh Sean menghancurkan lapisan pertama penghalang pertahanan Stefan, kemudian terus menuju Stefan tanpa hambatan apapun. Menghadapi serangan frontal dari ahli di tahap alam pembentukan inti emas, Stefan masih menderita kerugian besar dalam hal kultivasi. Dalam kondisi tidak keburu meluncurkan serangan jiwa, sekalipun tingkat kultivasi Stefan saat ini di tahap alam pengumpulan Ki memiliki cadangan energi sejati, dan Tian dan meridiannya tidak lagi kalah dengan yang ada di alam pembangunan fondasi. Pada akhirnya, dia akan mampu menahan serangan dari ahli tahap alam pembentukan inti emas. Sudah berakhir, riwayat kita sudah tamat. Melihat perisai pertahanan yang dipadatkan oleh Stefan terus-menerus dikalahkan oleh gelombang energi, Charmaine menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata dengan getir, Semua ahli di bawah alam pembentukan inti emas seperti semut. Kalaupun Stefan memiliki kekuatan untuk melawan ahli semi alam pembentukan inti emas, dia tetap tidak berdaya di hadapan ahli alam pembentukan inti emas. Ini memang sudah berakhir, tapi ini bukan berarti riwayat kita sudah tamat, melainkan riwayat semua orang. Denny tersenyum pahit. Dia duduk bersila di tanah sambil menatap punggung Stefan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana membangunkan pupil kembar, satu hal yang pasti, selama nyawa Stefan dalam bahaya atau terancam terbunuh, pupil kembar itu pasti akan terbangun. Ya Tuhan, kamu pandai sekali mempermainkan orang. Carson yang mengubur dirinya di dalam tanah sudah menangis frustrasi, kami akhirnya kembali ke dunia ini dari langit ke sembilan. Stefan baru saja kembali normal setidaknya kamu izinkan aku, pulang untuk menemui istriku dulu. Kenapa sudah mengatur musuh yang begitu sulit untuk kami? Michelle dan yang lainnya diliputi kesedihan dan kecemasan ketika mereka melihat bahwa Stefan tidak dapat menahan serangan ahli di tahap alam pembentukan inti emas, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun. Ini adalah ahli di tahap inti alam pembentukan inti emas. Kesenjangannya sangat besar. Stefan yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk mempertahankan keluaran energi sejati tampak pucat. Dia merasa seolah-olah apa yang dia pegang di tangannya seberat gunung. Seiring dengan hancurnya perisai, besar tekanan yang dia alami menjadi makin besar. Lengan bajunya telah hancur. Jika tubuh fisik Stefan tidak cukup kuat, serangan Sean pasti sudah menghancurkan lengannya menjadi beberapa bagian sebelum menembus semua pertahanannya. Lakukan, lakukan saja. Kalian memang cari mati. Dengan mata terpejam, Nero berulang kali melatih metode penyegelan yang diajarkan oleh Prince dalam pikirannya. Sembari itu, dia berpikir dengan kejam, setelah kalian benar-benar memaksakan keberadaan menakutkan itu keluar, aku akan menunggu dia membunuh kalian semua, lalu membuat segel. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa menyelesaikan segel Kak Stefan tepat waktu dengan kondisiku saat ini. Jika tidak bisa menyegelnya, semua orang akan mati bersama. Ini berarti keselamatan seluruh dunia telah diserahkan ke tanganku. Tekanannya sangat besar. Pada saat ini hanya dua lapisan terakhir dari formasi pertahanan yang dipanggil oleh Stefan yang tersisa, sementara gelombang energi Sean hampir tidak hilang dan meledak ke arah Stefan dengan kekuatan yang menghancurkan. Nero, jangan berpura-pura mati. Aku secara fisik dapat memblokir serangan ini di saat-saat terakhir. Kamu harus menemukan cara untuk melarikan diri bersama Michelle dan yang lainnya. Stefan memikul tekanan yang sangat besar. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, lalu berteriak dengan mata merah, aku akan bertarung dengan kalian. Semuanya belum berakhir. Kamu punya pikiran yang positif. Sayangnya, kamu tidak memiliki kualifikasi sama sekali untuk bertarung denganku. Sean tersenyum menghina dan mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya. Gelombang energi langsung mengalahkan dua perisal terkuat Stefan dan segera mengenai kepala Stefan. Nero, ayo pergi. Stefan berteriak dengan marah. Dia menyilangkan tangan di atas kepalanya, lalu melompat tinggi dan meninggalkan kepala Nero. Dia bersiap menahan pukulan dengan tubuhnya dan berjuang demi harapan hidup bagi orang lain. Saat kaki Stefan meninggalkan kulit kepala Nero, Nero menyingkirkan tubuhnya dan kembali menjadi seorang anak. Hanya saja, dia tidak kabur, melainkan menatap Stefan lekat-lekat. Nero tahu bahwa mencoba melarikan diri di depan dua ahli di tahap alam pembentukan inti emas adalah sebuah fantasi belaka. Daripada melakukan itu, kenapa tidak tinggal dan melihat perubahan apa yang akan terjadi pada Stefan selanjutnya. Tepat ketika gelombang energi hendak mengenai tubuh Stefan, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di depan Stefan. Orang itu memegang bahu Stefan dengan tangan kirinya dan membantunya menstabilkan tubuhnya dari langit dengan tangan kanannya. Ngung! Dengan tinju dan gelombang energi sebagai pusatnya, suara mendengung yang terdistorsi mengguncang ruang di sekitarnya. Itu menyapu langit malam dan tiba-tiba memotong awan tebal dan kabut yang menutupi tempat ini dari tengah. Siapa yang datang? Menghadapi pria kuat misterius yang bisa menerima pukulan dari tahap alam pembentukan inti emas dan menyelamatkan Stefan, Sean dan Paul berseru pada saat yang sama. Orang itu pasti berada di alam pembentukan inti emas juga. Nero, Michelle, dan yang lainnya melihat ke langit dengan heran. Mereka bisa melihat sosok berdiri di depan Stefan, tapi sosok itu mengenakan jubah hitam mirip dengan warna malam di sekitarnya. Bahkan, parasnya pun tidak bisa terlihat jelas. Sesepuh senior, kamu. Stefan bereaksi karena terkejut dan mendongak. Dia tidak bisa melihat orang lain dengan jelas pada jarak sedekat itu. Tangan besar yang memegang bahunya juga hitam seperti batu bara. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang normal. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu sama sekali hari ini. Tepat ketika semua orang bingung dengan situasinya, sosok gelap itu tiba-tiba berbalik untuk melihat Stefan dan menyatakan pendiriannya dengan tegas. Ses! Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Stefan yang seharusnya bahagia tak kuasa tersentak. Sebab, dia belum melihat wajah pihak lain dengan jelas. Sampai sekarang, dia hanya bisa melihat sepasang gigi putih mengambang di kegelapan dan berceloteh. Kamu-kamu berkulit hitam. Stefan bereaksi dari keterkejutannya. Setelah memeriksa dengan cermat, dia menyadari bahwa pria misterius di depannya adalah pria kulit hitam bertubuh besar. Orang yang datang adalah seorang pria kulit hitam. Dia mengenakan jubah hitam alhasil, ketika dia bersembunyi di udara yang redup, sulit untuk menemukannya meski dia tidak sengaja bersembunyi. Aku memang orang kulit hitam, tapi tidak pernah melakukan hal buruk terhadap negara huah. Pria kulit hitam itu menyeringal. Gigi putihnya makin menonjol di kegelapan. Stefan yang begitu dekat dengan pria kulit hitam terkejut sebelum dia memahami situasinya. Nero dan yang lainnya yang berdiri di tanah bahkan lebih tercengang. Mereka semua mengira gigi palsu telah menjadi siluman. Dongfang, Tuan Shen, apakah kalian kenal orang ini? Michelle adalah orang pertama yang bereaksi karena terkejut. Dia bertanya dengan prihatin, kenapa dia ingin membantu Stefan. Dia itu musuh atau teman. Chapter 1282 Suren yang sangat mendominasi. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas ketika dia terlihat seperti ini. Menghadapi pertanyaan Michelle, Trevor melihatnya dengan hati-hati. Beberapa kali. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang yang dapat menahan serangan Sean pastilah orang kuat di tahap inti alam pembentukan inti emas aku hanya mengenal orang-orang dari Istana Imperial. Aku belum pernah bertemu ahli di tahap alam pembentukan inti emas lain. Ketika orang-orang seperti kita bertemu ahli dari kekuatan lain, kemungkinan besar akan dibunuh. Wallis mengangguk setuju dan berkata dengan tegas, Meskipun tidak tahu siapa orang ini, aku yakin dia bukan dari kuil surgawi. Suren. Ketika semua orang di lokasi sedang menebak identitas pria kulit hitam itu, Sean menatap pria kulit hitam itu dengan wajah serius dan bertanya, Aku tidak menyangka bahwa Istana Raja Iblis yang selalu bertindak sendiri juga akan datang. Tampaknya peluang kali ini sungguh menggiurkan. Suren. Nama ini terdengar agak familiar. Stefan sedikit mengernyit, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat memikirkan asal-usul nama ini secara spesifik. Namun, setelah mengetahui identitas pihak lain, Stefan secara naluriah melawan dan berjuang. Dia dan Istana Raja Iblis masih memiliki banyak dendam. Mungkin orang ini adalah musuh lainnya. Aku tahu. Dia adalah Kaisar Iblis Suren dari Istana Raja Iblis. Mendengar kata-kata Sean, Wallis dan Trevor berteriak pada saat bersamaan. Meskipun belum pernah melihat ahli tahap alam pembentukan inti emas Istana Raja Iblis, mereka sangat akrab dengan nama dari beberapa ahli. Istana Raja Iblis bisa-bisanya ikut campur, membuat situasi kita makin berbahaya. Wallis tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, Persekutuan Raja Iblis yang aku dan Stefan tipu dengan bonus besar adalah kekuatan yang didukung dan dikembangkan oleh Istana Raja Iblis. Setelah itu, Persekutuan Raja Iblis dibubarkan dan menghilang. Kami sudah membuat Istana Raja Iblis rugi banyak. Mereka pasti tidak akan melepaskan kami. Sekarang, Suren telah muncul, tidak ada alasan baginya untuk tidak mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Sangat mungkin dia menyelamatkan Stefan sekarang untuk membuat perhitungan nanti. Mendengar ini, hati Michelle amat terkejut. Mereka sudah tidak mampu melawan dua ahli alam pembentukan inti emas. Sekarang, ada satu lagi. Ketiga ahli ini memiliki dendam terhadap Stefan dia tidak mampu membayarnya, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Jangan gugup, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Merasakan permusuhan Stefan, Suren segera menenangkannya, lalu dengan marah berteriak pada Sean, berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu kalau Istana Imperial dan Kuil Surgawi bisa datang dan menjelajahi tempat ini, Istana Raja Iblis tentu boleh menjelajahinya juga. Kak Suren tidak perlu terlalu marah. Paul berbicara dengan santai dan menyarankan, Istana Raja Iblis menjelajahi dunia rahasia hanya untuk mencari peluang, sementara Istana Imperial dan Kuil Surgawi bermusuhan dengan Stefan dan lainnya. Sekarang, semua peluang ada di tangan Stefan dan yang lainnya. Selama kita membunuh mereka, aku dan Kak Sean bisa membalas dendam, itu juga tidak akan memengaruhi peluang Kak Suren. Tampaknya tidak ada kontradiksi atau konflik di antara kita. Kita akan berbagi peluang di sini dengan Kak Suren sehingga kita semua bisa menjadi kaya bersama. Itu bagus sekali mari kita bunuh Stefan dan pembuat onar lainnya dulu, lalu kita bisa mendiskusikan secara perlahan bagaimana mengalokasikan peluang. Sean mengelus janggutnya dan mengangguk setuju. Kita semua berada dalam tahap alam pembentukan inti emas. Kita dapat berdiskusi dan menyelesaikan masalah apapun. Tidak perlu menggunakan pisau atau senjata. Kuil Surgawi, Istana Imperial, dan Istana Raja Iblis adalah tiga kekuatan teratas di luar negeri. Istana Raja Iblis adalah yang paling misterius dan kuat, jadi baik Sean maupun Paul tidak ingin putus hubungan dengan Suren. Tidak ada yang bisa dinegosiasikan hari ini. Suren menatap Stefan dengan pandangan meyakinkan dan berteriak dengan dominan, semua peluang di sini, juga Stefan dan yang lainnya adalah milik Istana Raja Iblis. Siapapun yang berpendapat lain akan menjadi musuh Istana Raja Iblis. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan peluang, Stefan, dan yang lainnya adalah milikmu? Mendengar ini, ekspresi Paul dan Sean menjadi muram. Meskipun takut dengan Istana Raja Iblis, Sebagai pemimpin kekuatan besar dan ahli di tahap alam pembentukan inti emas, mereka tidak bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari mereka. Padahal kalian adalah orang negara Hua, tapi tidak bisa memahami ucapanku dalam negara Hua dengan jelas. Suren berbicara dengan nada mencemooh dalam bahasa Hua beraksen timur laut, Maksudku adalah mulai sekarang, Istana Raja Iblis bertanggung jawab untuk melindungi Stefan dan yang lainnya serta keamanan harta mereka, jadi kalian jangan menargetkan mereka lagi. Setelah mengatakan ini, Suren mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Sean dan Paul. Dia dengan arogan berucap, Kalian berdua dan penjelajah lainnya yang hadir, kalau tidak ingin mati, pergilah dari sini sejauh mungkin. Kalau tidak, Istana Raja Iblis akan membasmi kalian dari dunia ini bersama dengan Kuil Surgawi dan Istana Imperial. Sungguh keterlaluan, itu tidak masuk akal. Suren terlalu mendominasi. Dia seharusnya tidak mengira bahwa dia bisa melawan dua ahli alam pembentukan inti emas sendirian, kan? Aku tidak percaya Paul dan Sean dapat menerima kondisi yang memalukan seperti itu. Jika menerimanya, mereka akan sangat malu. Melihat bahwa Suren tidak hanya ingin memonopolis Stefan dan orang lain serta harta mereka, tetapi juga sangat kasar, sekelompok orang yang menonton dan tidak takut terseret masalah itu mulai memanas-manasi alam pembentukan inti emas. Selama Paul dan Sean tidak menyerah, Suren tidak akan bisa mengendalikan situasi. Dengan begitu, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Paul dan Sean sangat marah pada saat yang sama. Mereka dengan panik melepaskan tekanan padanya. Bang! Menghadapi tekanan gabungan dari dua rekannya, Suren merasa tidak enak badan. Dia mengangkat Stefan dan mendarat dengan keras di tanah kakinya langsung tenggelam ke dalam tanah. Bagaimana ahli alam pengumpulan kispertimu bisa menahan tekanan gabungan dari dua ahli alam pembentukan inti emas? Entahlah, mungkin karena bakatku. Stefan menjawab dengan acu tak acu dan bertanya dengan penasaran, Sesepuh senior, kenapa kamu mau membantuku meskipun bermusuhan dengan kuil surgawi dan istana imperial? Apakah kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Stefan berpikir keras dan tidak mengerti alasan Suren dari istana Raja Iblis ingin membantunya. Sudah ku bilang bahwa aku tidak punya niat buruk terhadapmu, jadi tolong berhenti memikirkannya. Meskipun memutar matanya ke arah Stefan, dia menarik kakinya dan menggunakan ilmu bela diri untuk melawan mereka berdua di udara. Dasar tidak tahu malu. Kalian bisa-bisanya menindas orang yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau punya nyali, ayo berduel denganku. Sesepuh senior, kamu sangat sombong sebelumnya. Apa kamu hanya memiliki kemampuan ini? Melihat Suren ditekan oleh dua orang di atas, Stefan bertanya dengan ragu. Dia kehabisan kata-kata, melihat betapa mendominasi dan kuatnya kakak ini sebelumnya, aku pikir dia mampu mengalahkan lawan-lawannya. Aku tidak menyangka siapa memberinya keberanian untuk menjadi sombong seperti itu. Ham, menjelajahi dunia rahasia selalu menguntungkan yang kuat. Tidak ada yang akan berbicara tentang aturan dan moral di sini. Dihadapkan pada teguran Suren, Paul berucap dengan nada membunuh, Awalnya, aku tidak ingin bersikap kurang ajar dengan Istana Raja Iblis, tapi kamu sangat tidak tahu malu, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Kami hanya takut pada Istana Raja Iblis, tapi kami jelas tidak takut padamu, Suren. Sean juga menyatakan posisinya dia berkata dengan dingin, kalau kamu tidak jadi mengambil segalanya untuk dirimu sendiri, kami dapat berbagi peluang denganmu demi Istana Raja Iblis. Tapi, kalau kamu bersikeras untuk mengambil jalanmu sendiri, kamu tidak dapat merigentikan kami untuk bekerja sama dan menyerangmu. Suren memang tidak bisa menghentikan kalian berdua untuk menyerang, tapi bagaimana kalau kami ikut bergabung. Pada saat ini, suara keras penuh tekanan bergema di antara seluruh penonton. Chapter 1283 3 Kaisar dan 5 Raja, Yao, Sun, Yu, Tang. Hahaha Sean, Paul. Setelah suara yang tiba-tiba terdengar, Suren tertawa dengan arogan, karena aku berani menantang kalian berdua, tentu saja aku punya sesuatu untuk diandalkan. Kalian ingin menindas minoritas dengan jumlah lebih banyak, mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak orang. Bam! Seiring dengan suara gemuruh petir dan kabut yang melayang, seorang pria asing berambut pirang dan bermata biru muncul di udara. Dia mengenakan zira emas dan memegang tombak emas, dengan tubuh yang besar dan gagah. Di sampingnya, seorang wanita asing berambut pirang dan bermata biru juga muncul. Dia mengenakan gaun panjang berwarna hijau dengan kain putih melilit kepalanya dan wajah tertutup kerudung sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Pria dan wanita ini, bersama dengan Suren, membentuk formasi segitiga. Mereka mengurung Sean dan Paul di tengah. Kekuatan dan tekanan luar biasa mereka segera menekan kedua orang itu. Bangun! Ketika bantuan datang, Suren melanjutkan sikap arogannya sebelumnya. Dia mengangkat tangannya dan mendorong Stefan ke arah Niro. Dia terbang ke udara tanpa menoleh ke belakang, jangan khawatir, Tuhan kecil, hari ini, Istana Raja Iblis, akan gunakan seluruh kekuatan bukan hanya tidak akan ada yang bisa menyakitimu, bahkan kami akan menghancurkan Istana Imperial dan Kuil Surgawi. Dua ahli alam pembentukan inti emas datang lagi. Setelah Stefan mendarat di samping Niro, dia memandang kelima orang di udara dengan tidak percaya kapan ahli alam pembentukan inti emas menjadi begitu banyak. Lima orang muncul sekaligus. Itu terlalu berlebihan. Ini cukup berlebihan, tapi Istana Raja Iblis sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadap kita, jadi tekanan pada kita akan jauh lebih sedikit. Niro menarik Stefan, lalu memanggil Charmen dan yang lainnya untuk berkumpul di samping Michelle. Sekelompok orang melihat beberapa orang di udara dan membicarakannya. Tidak ada yang menyangka Istana Raja Iblis akan mengutus tiga ahli di tahap inti alam pembentukan inti emas, tetapi kenapa? Dongfang, Tuan Shen, apa kalian tahu siapa kedua orang ini? Michelle bertanya dengan cemberut sambil membantu Stefan merapikan pakaiannya. Mereka adalah ahli di tahap inti alam pembentukan inti emas. Mereka pasti dua Raja Iblis lainnya Fuxin dan Nomo di antara tiga Kaisar Iblis yang setingkat dengan Suren di Istana Raja Iblis. Trevor menjawab dengan serius, dari rumor yang beredar, Kaisar Iblis Fuxin adalah pria, sedangkan Kaisar Iblis Nomo adalah perempuan. Kamu bilang, siapa nama mereka? Mendengar ini, mata Stefan membelalap. Dia memandang ketiga orang asing di udara dengan heran. Michelle dan orang negara Hua lainnya juga memiliki ekspresi aneh dan tidak bisa berkata-kata. Uhuk, uhuk. Walis terbatuk-batuk dan menjelaskan, aku lupa memberi tahumu, orang-orang di Istana Raja Iblis diberi nama sesuai dengan nama tiga Kaisar dan lima Raja, Yao, Sun, Yu, dan Tang dalam mitologi negara Hua. Tiga Kaisar Iblis tahap alam pembentukan inti emas adalah Fuxin, Nomo, dan Suren. Lima Raja dalam alam pembangunan fondasi atau semi-alam pembentukan inti emas adalah Raja Huang, Raja King, Raja Yan, Raja Bar, dan Raja Hei. Anggota Istana Raja Iblis di bagian bawah semuanya dinamai Yao, Sun, Yu, dan Tang, dan tingkat kultifasi terendah adalah alam kelahiran kembali. Istana Raja Iblis jauh lebih kuat daripada gabungan kuil surgawi dan Istana Imperial. Pantas saja aku merasa nama Suren terdengar familiar. Setelah dipikir-pikir, ternyata itu adalah nenek moyang kita. Sialan. Ini adalah nama yang diberikan leluhur kepada orang-orang di Istana Raja Iblis. Itu murni penghinaan terhadap leluhur negara Hual. Setelah mengetahui situasinya, Stefan mengumpat dengan marah, bahkan orang yang menyatukan dunia hanya mengambil gelar di antara tiga Kaisar dan lima Raja. Dia tidak berani bercanda tentang nama-nama orang yang berkuasa. Istana Raja Iblis melakukan ini, terlalu. Stefan tidak bisa memikirkan kata apapun untuk menggambarkan apa yang dilakukan orang-orang Istana Raja Iblis. Betapa hebatnya Suren yang membuat api dengan cara mengebor kayu, tetapi kini namanya menjadi milik orang kulit hitam. Apakah dia bermain api dan membakar dirinya sendiri menjadi hitam? Fuxin bisa-bisanya menjadi orang asing, sungguh merusak pandangan dunia. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Nomo yang berubah menjadi wanita asing. Sungguh tak bisa dimaafkan. Michelle dan yang lainnya mengangguk setuju. Sulit bagi orang negara Hua manapun untuk menerima kenyataan bahwa nenek moyang mereka, tiga Kaisar dan lima Raja diejek seperti ini. Aku, di medan perang kekacauan, Guran, Iblis luar bumi, sendirian menahan para penyusup yang ingin mengeksplorasi posisi galaksi Bima Sakti, sambil tak terkendali bersin. Siapa yang sedang mengutukku, kenapa aku terus bersin? Para anggota Istana Raja Iblis semuanya diberi nama sesuai dengan keinginan Guran. Orang lain merasa penuh hormat terhadap para legendaris, tidak berani menodai nama mereka. Namun, sebagai Iblis luar bumi, Guran tidak memiliki banyak pantangan seperti itu. Guran sengaja membuat produk palsu dan jelek seperti Istana Raja Iblis karena meremehkan mereka yang menyebut diri sebagai ras manusia hebat. Nama-nama anggota Istana Raja Iblis diurutkan hingga, Tang, karena setelah Tang tidak ada lagi kaisar dari ras manusia. Orang-orang setelahnya bahkan tidak layak untuk dijadikan bahan lelucon oleh Guran. Dikelilingi oleh tiga kaisar iblis di Istana Raja Iblis, Sean dan Paul akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Fuxin, Nomo, aku tidak menyangka kalian akan datang juga. Sean mengernyit dan memandang mereka sambil bertanya-tanya, Meskipun peluang ini sangat menggoda, Istana Raja Iblis tidak pernah kekurangan peluang. Kenapa kalian datang bersama? Karena sudah begini, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Paul melambaikan tangannya dengan ekspresi muram dan bertanya langsung. Bicaralah secara langsung, apa yang ingin kalian lakukan. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepada kalian. Fuxin perlahan mengangkat tombak di tangannya dan mengarahkannya ke Paul. Istana Raja Iblis akan membunuh semua orang yang hadir hari ini. Kabur. Mendengar ini, semua orang di sana yang menyadari ada sesuatu yang salah segera melarikan diri ke segala arah. Meskipun pertarungan ahli alarm pembentukan inti emas berlangsung seru, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka sendiri hanya untuk menyaksikan. Samuel membawa Taylor, sementara Gu Wolf membawa Kila. Mereka tanpa ragu-ragu melarikan diri dari sana. Kak Stefan, apa yang harus kita lakukan? Saat yang lain berlarian, Niro berteriak dengan gugup, kenapa kita tidak segera lari sementara orang-orang di atas tidak memperhatikan kita. Oke. Fuxin baru saja bilang dia akan membunuh semua orang di sini, sepertinya itu termasuk kita, jadi ayo kabur. Stefan menyetujui saran Niro untuk melarikan diri, tetapi sebelum mereka dapat mengambil tindakan apapun, jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari segala arah. Samuel membawa Taylor menjauh dari medan perang utama dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begitu mereka memasuki hutan batu yang gelap, energi pedang yang terang memotong beberapa pilar batu di depan mereka dan menuju ke arah mereka. Gawat. Menghadapi serangan yang tiba-tiba ini, Samuel berseru kaget. Dia mengambil kunai dengan tangan kanannya untuk bersiap bertarung. Dengan tangan kirinya, dia menangkap bahu Taylor, tanpa ragu-ragu melemparkannya ke arah energi pedang. Ah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Samuel akan menggunakannya sebagai perisai. Sebelum Taylor sempat bereaksi, tubuh dan tongkatnya sudah dihancurkan oleh energi pedang. Dia mati secara tragis di tempat. Siapa kamu? Kenapa kamu menghentikanku? Samuel melambaikan kunainya untuk memblokir sisa energi pedang. Dia bersembunyi di balik pilar batu dan bertanya dengan suara keras. Keren juga akan bersembunyi di tempat dan bertanya dengan suara keras.